Intro Halo teman-teman Dengan istilah di sini dan sebelum kita mulai video ini Aku mau mengucapkan selamat pasca Buat teman-teman yang merayakan Kemarin Dan semoga damai sejahtera Akan selalu ada di Indonesia Oke Nah disini aku percaya beberapa Kalian yang nonton video kali ini Adalah para mahasiswa Ya enggak Dan kita juga sebagai mahasiswa tahu Gimana sih etika yang baik Waktu kita mengontak para dosen kita Dan kita pasti juga akan mengontak dosen kita Waktu kita punya keperluan tertentu Misalnya kita tanya Di kelas atau enggak Tanya tentang tugas Tanya seputar info acara-acara di jurusan Tanya visi-visi ujian Dan pimpinan skripsi Buat yang terakhir nih pimpinan skripsi Jadi skripsi ini bisa disebut sebagai Final Step Buat para mahasiswa S1 Karena ujian skripsi ini menentukan kelam dosen Dan Akibatnya Para mahasiswa berlomba-lomba Untuk ngejak dosen pemimpinnya mereka Padahal kita tahu Pada banyak banget tipe dosennya Dari yang paling kilat Sampai yang paling potenti Dari yang mengerik doang Sampai yang paling perhatian ke mahasiswanya Nah kita akan lihat berapa Cacat kayak gimana sih Yang dari dosen Yang hidung gocak banget Dan paling menuju Yuk langsung aja kita lihat Oke ini yang pertama Selamat pagi pak Maaf mengganggu waktunya Saya blablabla Anak pimpinan bapak Saya mau Berkonsultasi Mengenai skripsi saya Apakah hari ini bapak Ada waktu Untuk saya berkonsultasi Terima kasih pak Akhirnya disewap Besok jam satuan ya Terima kasih pak Gigi bener Ini niat ini mahasiswanya Contoh ya Kalian jadi mahasiswa Harus jadi mahasiswa yang kayak gini Diri doang ngejap lagi Diri doang ngejap lagi Kejar terus sampai dapat Oke Entah Next Assalamualaikum pak Besok bisa ditemui Untuk pimpinankah pak Terima kasih Dijawab dengan stiker Orangnya tidur Mantap Dosen goal Dia pake stiker jawabnya Jangan-jangan jawaban-jawabannya Udah disiapin stiker semua Gila 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 Lanjut Assalamualaikum pak Untuk pimpinan selanjutnya Bapak bisa ditemui kapan ya pak Terima kasih Sunday Sunday Biasanya kalo di whatsapp itu kan Kalo kemarin Itu tulisannya yesterday Ini Sunday Berarti dia udah beberapa hari Setelah minggu Dan dia baru disawab hari ini Entah gitu hari apa Itu ada namanya Nanti aku sensor Friday 9 until 10.30am Baik pak Terima kasih Tapi bongong Sambil mau cekan gini Selbat Kasian Lanjut Assalamualaikum pak Besok saya mau ketemu bapak Mau bimbingan Hehehe Kalo jam 7 di halusaha ini Jam 9 Di Kampus Pisat Mungkin ini maksudnya kampus pusat Jam 9 di kampus pusat Siap Dila psalakan Mantap Saya jam 9 aja pak Sambil berjumpa di kampus Semoga skripsi saya di ACC Dan dosennya dengan santai menjawab Kah Sambil emotikon Apa itu maksudnya Kenapa emotikonnya itu Kesel sih tapi Tapi ini bercanda ya guys Jadi ini topiknya sedang bercanda semua Oke lanjut Assalamualaikum pak Waktunya Hari ini ada waktu luang jam berapa Saya mau bimbingan pak Terima kasih Gak ke kantor Wow Kalo hari Senin pak Jam berapa 12 malam Siapa yang mau bimbingan 12 malam Tapi ini gak salah sih Karena menurutku ya Karena mahasiswanya juga Cuman tanya Ada waktu luang jam berapa Kalo ditanya hari Senin pak Berarti masih tanya yang sama Waktu luangnya jam berapa Dan dijawab 12 malam Kalo diantara kalian disini Siapa yang Tidak menganggap Jam 12 malam Sebagai waktu luang Disini waktu jam 12 malam Kalian ngapain deh Itu waktu luang kalian Atau enggak Ya tapi gak salah sih Hari ini ada waktu luang Jam 12 malam Luang memang Memang luang Lanjut Assalamualaikum Ibu jam berapa ya bu? Hah? Perkanyaannya Sekarang mah jam berapa Gak salah sih Ini yang salah sama siswanya Banyaknya juga aneh Ibu jam berapa ya bu? Ini bunyi Maksudnya gimana Ini tanya-tanya jam Oke saya jawab jam Sekarang mah jam 12 13.39 WIB Kesel sih Kesel Tapi ya gimana Masih semuanya juga tanyanya aneh Oke dia lanjut Assalamualaikum Pak Saya mau bimbingan Bapak dimana? Sama siapa? Ngapain aja? Enggak ya? Waleng Wow Pak Eiji Walauikum salam Mati lambu Gelap Anaknya Anaknya Kesel Yaudah saya bawa korek ya Pak Buat bakar Bapak Kesel Dia kayak ditanya gini Permisi Pak Bapak ada waktu untuk bimbingan Bapak dimana? Wah gelap Kayak gitu kali ya Lanjut Assalamualaikum Pak Mohon maaf Pagi-pagi mengganggu waktunya Hanya mau mengingatkan Nanti saya sidang jam 9 Terima kasih Pak Gak aku maafin Astagfirullah Pak Harus sering memaafkan Ini anaknya ngecat jam 6 Gila sih Jam 6 Kurang 10 Dia ngecat dosennya Dan dibalas jam 9 Padahal sidang jam 9 Enggak Aku maafin Gimana? Apakah kalian punya dosen kayak gitu? Apa yang bakal kalian balas? Coba komen juga Oke next Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Oh Ini dosennya dulu yang ngecat Gila dosennya ngecat Pertama jam 12 Lo sengajat lagi setengah 2 Dibalas jam 3 Nak Kamu sebagai mahasiswa Bagaimana? Kamu tidak menghargai dosenmu Jawab lagi jam 3 lebih Kumahan kabarnya Alhamdulillah Baik Pak Skripsinya baik-baik juga kan? Alhamdulillah Pejegatok Pak Baiknya Udah seperti apa? Dirit dong Parah 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 Dia ngecat Bapaknya ini dosennya ngecat lagi tanggal 30 Agustus Yuk gerakin terus jari-jarinya Kalau lama berhenti Jadi males Dirit doang sampai 1 bulan Dosennya ngecat lagi 1 Oktober Assalamualaikum Wah ini mahasiswanya Wah ini dosen beratian banget loh ini Mahasiswanya kacau sih ini Respek buat dosennya Respek Pak Respek Saya ini gak ada namanya yang gak bisa kucari Tapi respect Buat dosen-dosen yang sepertinya saya respect Mantep sih ini dosen Mahasiswanya ini Kalau bahasa jauhnya namanya Rakajen Dia tidak menghargai dosennya Yang sudah meluangkan waktu untuk dia Mahasiswa pembimbingan Ditanyain kayak gitu Gak dibalas Dosennya sabar loh Dia masih Assalamualaikum Sampai 1 bulan Oke deh Oke teman-teman Itu tadi kumpulan chat-chat WA dari dosen yang kocak Yang aku kumpulin di video kali ini Gimana menurut kalian? Kalian pernah gak sih Ngajah dosen Terus dosennya membalas Dengan hal yang kita gak expect gitu Atau hal-hal ini malah lebih menakjubkan Daripada hal yang kita lihat di video tadi Coba komen di bawah Terus Apakah kalian suka Kalau aku membuat video reaction Seperti ini Jadi kan kemarin udah video reaction name Ini video reaction Kumpulan chat-chat episode Kalau kalian suka Pastikan buat klik like Supaya aku juga tau Kalau kalian suka dengan konten seperti ini Buat kalian yang udah saran Dan kritik Boleh banget buat komen di bawah Aku akan dengan semangat Di bacain semua saran dan kritik kalian di komen Terus Buat yang udah request konten Yang belum aku penuhi Tunggu aja Aku udah bikin beberapa jadwal Untuk beberapa video berikutnya Tunggu aja Yang jelas Besok Rabu aku akan upload Tunggu aja Yang jelas itu untuk menghargai salah satu orang yang sangat berdampak di Indonesia Respan Itu besok Rabu Oke tunggu aja Jadi Rabu ini adalah hari wajib uploadku Jadi pasti hari Rabu aku upload Tunggu aja di hari Rabu Oke Oke teman-teman Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai akhir Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik like Jangan lupa juga buat klik subscribe Supaya channel ini juga bisa berkembang Dan juga berguna bagi banyak penonton Jangan lupa juga buat klik loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Lalu upload video berikutnya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax